turun terus menuju ke bawah seperti yang selalu gue bilang Indonesia itu indah gak perlu dilebih-lebihin udah indah tapi jangan lo kurang-kurangin kita jaga sama-sama keindahan ya guys abu aldo selamat pagi dari Medan pagi om pagi mantap selamat pagi hari ini kita akan riding bareng sama temen-temen The Clan Indonesia ini rencananya banyak perubahan guys gimana om? pengikuti alam kita tidak boleh menantang alam betul 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 saat ini alam memang belum kondusif iya bahkan kokil dari subuh hujan belum berhenti dan tadinya kita itu mau riding ke utara ya jadi ke Aceh guys jadi Loks Mawe sampai Sabang ke jadi ride to zero temanya cuma berhubung kondisi alam beberapa minggu terakhir ini kurang kondusif dan di beberapa kabupaten di Aceh juga masih banjir walaupun dapat kabar kemarin sebenarnya udah mulai surut dan udah mulai bisa diakses jalanannya tapi demi menjaga keselamatan dan situasinya biar tetap kondusif akhirnya dirubah rutenya nah kita akan riding menuju ke Bukit Tinggi akhirnya kita turun ke bawah ke selatan lalu ke barat jadi hari ini dari Medan kita akan riding ke Ambarita di Pulau Samosir jadi nanti lewat Drastagi turun lagi ke bawah sampai ke Danau Toba oke ikutin perjalanan kita ride to Bukit Tinggi berarti ini jadinya nih siap kasum? mantap hahaha nah teman-teman hari ini insya Allah kita berangkat mulai riding tadinya mau ke KM0 tapi kodatullah pos kejur kita balik ke selatan lalu ke Bukit Tinggi insya Allah dan untuk pertama hari ini hari Kamis kita berangkat rencana ke Danau Toba dan bermalam di Samosir jadi kita safety first riding full gear jas hujan terus untuk formasi juga nanti ada dua grup nanti mungkin Om Ben bisa cerita sedikit subhanahu wadhi amdi astagfirullah wadhi amdi Allahumma ini awdu tiga minat hami wa hazzad wa hajiz ibarakasal abduh nyebab jidni dan lainnya satu, dua, tiga Danau Toba Kuzi 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 Tidak Tidak Harum Tidak Buka L I I Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Kita beras tagi, sekitar 50 menit Jalan makin berkelok-kelok Karena habis hujanan masih gelinis sebetulnya Jadi memang agak licin Dan beberapa arwah jalan Banyak lubang-lubang yang tidak terduga muncul ya guys ya Jadi harus hati-hati, kita harus berjaga Mata airnya Lautaban Guys, kita sekali guys, jahit sekali nih Ini masih jalan legend Gamin Ginting Salah satu pahlawan dan diperadak-gerak Di Sumatera Utara Tempat dibuat pulangnya juga guys Terima kasih telah menonton! 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 makanan khas daerah sini enggak tahu apa tapi harum banget ada beberapa warung masi-masi rintik krimis Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton